Hai 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 welcome to my channel Yusri Hennycrab video-video ku berisi tentang tips-tips dan tutorial tentang kerajinan tangan terus dukung channel ini ya dengan cara like comment dan subscribe dan tekan tombol loncengnya tidak ketinggalan video terbaru dari aku nah di videoku kali ini membuat buket dari snack yaitu isinya silver Queen coklatos dan beng-beng nah ikuti tutorialnya jangan lupa like comment dan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku bagi yang sudah terus mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih banyak semoga murah rezeki selalu untuk alat-alat yang kita gunakan siapkan kertas kado satu kertas kado dan silver Queen beng-beng tiga dan coklatos tiga lalu double tip dan lakban lalu gunting Hai nah untuk langkah pertama kita siapkan dulu kertas kardus bekas lalu tusuk sapi ini ada 6 biji saya satukan nah untuk ini kita gunakan 23 cm kita bagi dua seperti ini lalu kita gunting nah bekas guntingannya itu lalu kita satukan seperti ini nah jangan lupa untuk tengahnya itu kita taruhkan lidi seperti ini ya lalu kita lakban dan satukan nah fungsinya lidi itu untuk memperkuat buket kita itu agar tidak terlihat lembek ya jadi untuk bawahnya kita kikis seperti ini agar rapi nah langsung saja kita susun-susun nah untuk susun ini terserah kreasi kalian ya saya berkreasi seperti ini jika kalian bisa berkreasi seindah mungkin itu juga boleh ya lalu susun coklatosnya tiga jadi tiga beng-beng dan tiga coklatos nah saya coba seperti ini dulu ya Oh kayaknya kurang pas ya jadi saya pindahkan ke sebelah sini nah untuk memperkuatnya itu kita beri lakban setelah itu siapkan tiga kertas origami lalu lipat seperti di video ya perhatikan videonya setelah itu lem saja menggunakan lem tembak jika kalian tidak ada lem tembak juga bisa menggunakan double tip ya Nah lanjut sekarang kita ke proses pemotongan kertas kado kertas kado ini kita bagi mendua lalu telah itu bagi dua untuk yang pertama seperti ini ya Nah untuk akhiran lalu kita potong seperti ini Hai nah ini tadi saya mengambil kertas kado yang ukurannya yang dibagi dua lalu bawahnya kita kaki sedikit ya jadi ini yang awalan kita mengambil kertas kado yang paling besar kita potong tadi ya lalu kita bentuk seperti ini lan beri lakban nah untuk mempercantik kita lipat dulu ujungnya ya seperti ini Nah untuk langkah kedua yaitu membuat buket tingkat bagian 2 nya jangan lupa kita lipat sedikit seperti ini ya lalu kita letakkan seperti ini nah lakukan hal yang sama di sebelah kanannya ya Nah untuk membuat buket ini kalian jangan ragu bila bawahnya itu kusut ya ya namanya buket juga memang kusut ya jadi untuk membuat buket buket itu kuncinya hanya satu yaitu gunting tempel gunting tempel jadi jangan pernah ragu ya Nah untuk mempercantik itu selalu kita lipat bagian ujungnya seperti ini ya jadi nanti buketnya itu terlihat menggembul nah jadi meskipun dari bahan sederhana yaitu dari kertas kado tetap terlihat cantik ya jika kalian tidak punya kertas kalau pen juga bisa menggunakan kertas kado seperti ini dan ini juga tuh murah meriah ya kertas kado juga bisa kita pilih bagian yang tipis atau yang tebal nah saya memilih bagian yang tipis yang penting warna dan coraknya itu cantik ya jadi untuk kertas kado ini saya memilih yang harga hanya Rp2.000 saja ada juga yang lebih tebal itu harganya Rp3.000 ya jadi saya menggunakan yang murah meriah dan ekonomis tapi terlihat cantik ya Nah untuk langkah ketiga ini kita beri tingkat tiga sembali seperti ini Nah untuk itu jangan lupa kita gembul-gumbulkan seperti ini ya agar terlihat mengembung begitu ya terlihat cantik Nah sudah selesai untuk langkah terakhir sisa-sisa kertas kado tadi kan ada yang kecil-kecil seperti ini nah lalu kita lipat seperti ini dan letakkan di bagian tengah-tengah bagian depan seperti ini Nah ini saya memberinya tiga seperti ini setelah itu kita beri lakban Nah sudah jadi hasilnya bagian atasnya ini dan untuk merapikan bagian bawahnya kan masih terlihat kardus tadi ya jadi untuk sisa kertas kado nya kita tutup seperti ini Nah kreasi ini tuh sangat cocok bisa juga untuk hari ulang tahun sahabat ulang tahun hari spesial orang tercinta ya bisa juga untuk hari guru bisa juga untuk hari ibu Nah itu terserah kalian ya Nah untuk mempermanis saya beri kita seperti ini nah sudah jadi seperti ini hasilnya mudah bukan yuk Mari mencoba Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial Yusri Handicraft dan bagi kalian yang belum mendukung channel ini terus dukung channel ini ya dengan cara like dan comment dan subscribe dan dan jika kalian suka kalian bisa share media sosial kalian Terima kasih selamat menikmati